Selamat malam, saya lagi bersama Zaki Awzan, teman saya di setiap Komedi Samarinda Harus gitu ya? Harus gitu, Youtuber harus gitu pak Harus gitu Harus gitu dia kan Yo 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 Dan kali ini kita seperti biasa ya kan Konten ini membicarakan tentang setiap Komedi Samarinda Dari pandangan orang-orang yang baru gabung tuh yang di awal-awal stand up tuh ya kan Kebetulan Zaki Awzan gabung Dari open mic pertama Open mic pertama, berarti sama kayak Rizky dong? Sama, sama Sama kayak Rizky Sama kayak Rizky Tapi kenapa nama anda tidak dicantumkan dengan founder? Karena saya tidak ikut gathering pertama Oh Saya dihitung sebagai komed pertama yang open mic Di open mic komedi stand up soal yang pertama Oh gitu, kalo Rizky ikut gatheringnya gitu ya Makanya dicantumkan sebagai founder ya Berarti kurang lebih sama lah tahunnya sama Rizky Sama Kira-kira Kira-kira Banyakan mana nih Antara kamu sama Rizky Dibilangin bodoh sama Sadawan Yogi? Banyak Rizky Banyak Rizky ya? Banyak Rizky ya? Saya sarjana Abang Yogi tidak sarjana Dia tiga kali di konpundul Malah diganti fakultas Waduh Udah gitu Banyak Rizky Dia itu pernah melempar KRS di depan dosen Oh iya pernah 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 Itu saking pintarnya dia Iya 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 Depan dosen dilempar Waduh Tidak perlu ijazah Tidak perlu ilmu Dia bisa hidup dengan sendirinya Dia kan untuk berkembang Pemelah diri Emang Bang Yogi ini selalu enak untuk diomongin Tidak ada habisnya Tapi satu pertanyaan yang unik nih Untuk Yogi ini Ya Kalo Rizky kan Ya berapa kali tampil di TV Ya kan Namun di TV Juga beberapa kali naik stand up show nya Stand up comedy sama Rinda Menurut saya nih Selama saya bergabung stand up comedy sama Rinda Jaki kok belum pernah tampil gitu Kenapa ya kira-kira Apakah kurang lucu Atau modal gantung doang atau gini Karena Tidak lucu Tapi kenapa anda memilih komunitas stand up comedy Kalau anda tidak lucu Karena saya cinta komedi Oh cinta komedinya ya Saya senang berkumpul dengan orang-orang yang dengan setelah umur yang sama Oh gitu Atau mungkin anda menalankan prinsip sebab akibat Apa itu? Supaya anda terlihat ganteng Kan setelah komedi ini ada yang ganteng Ini jelek-jelek semua Jadi keganteng anda terlihat nyata gitu Ada yang ganteng Ardet Ardet junior anda berarti? Junior apa? Luar biasa sayang boss Saya open mic pertama Ardet itu open mic kedua rasanya Wah Saya nanti senior Ardet Erwanda Bang Ardet junior Ini Senior kamu ini Yoi Yang tidak pernah lucu Ardet tetap senior Yoi Tetap senior Junior anda sudah main film Main film Jadi MC kondang MC kondang Sudah menikah Sudah menikah Dan saya tetap di stand up comedy sama Rinda Yang tidak pernah open mic Karena saya cinta comedy Iya Tapi bangku nya nih teman-teman ya Memang dasar orang ganteng sih ya Yang open mic saya misal Yang lucu saya Setelah selesai open mic Yang diminta foto siapa? Si bangset ini Kenapa begitu? Rizky lebih sakit lagi Rizky Rizky lebih sakit Nah stand up show ya kan Pecah 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 ada cewek Sukanya sama Jackie Hahaha Enggak nih Aduh Pengalaman Kita kan dulu stand up comedy sama Rinda itu Sering ngadakan namanya ghost to school Oh iya bener Ghost to school Jadi Waktu itu pernah ke salah satu sekolah di Samarinda kan He-he Ghost to school Semuanya nampil Oke oke Naik naik Semuanya nampil Rizky kan terkenal dulu lucunya kan Iya lucu banget lah dulu Rizky Iya Saya nggak nampil loh Saya nggak nampil Akhirnya semuanya selesai Turun panggung Dan yang kita foto Saya Hahaha 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 Aduh kasian Kasian Jadi selama stand up comedy sama Rinda yang mayoritas lucunya jelek Anda tetap bertahan berarti Iya Apalagi Adil sudah keluar Hahaha Cina Adil tidak ada lagi Saya ingat Saya ingat Saya ingat Saya ingat Saya ingat Tapi tetap sukanya sama kamu bangsa Iya Karena itu saya senang stand up comedy sama Rinda Hahaha Tapi kamu kan di awal awal juga nih Ya kan menutupinya yang membedakan apa nih Maksudnya Stand up comedy sama Rinda yang dulu sama sekarang bedanya apa yang paling signifikan Berbedanya ya saya melihat banyak anak-anak berganti dan saya tetap bertahan Hahaha Hahaha Jangan jangan punya teman anda ini Bisa jadi Hahaha Teman saya hanya anak-anak komunitas Tuh Lihat tuh Jangan mau sama orang ganteng tidak punya teman Maksud ya Apa tepat Makanya sama mereka Tuh Tuh Maksudnya Kan Bisa Tuh Huf Tuh Masih Terus Yang Adil Ji Tato coba banget kita ya coba sini bro sebentar bro anak komunitas juga ya namanya Norman kalau kayak gini saya masih agak mendingan sedikit tapi kalau begini hancur emang kalau mau berkeriat ganteng itu berkumpulan dengan yang dibawah kalian sebenarnya aku ini orang yang di tengah-tengah selalu di tengah-tengah dibilang ganteng nggak duga masih ada yang bilang biasa aja kalau yang ganteng yang jelas ganteng itu kayak adep tuh ganteng kamu tanya cewek mana aja ngomong adep pasti ganteng gitu tapi karena kamu ngumpulan sama saya jadi ganteng banget ya makanya saya senang di video ini kamu jangan mengijat saya terus lagi aku sering dibilang di komunitas itu kaya enggak suka juga aku itu kamu ganteng, tapi kamu juga kaya bro enggak, yang kaya itu riski oh riski kaya ya riski kaya, kamu tahu nggak riski kalau galau dikasih PS3 diberikan hape baru bang, sebetulan iya, kamu kemarin kan interview Risti enggak ada, enggak ada cerita itu dia enggak ada kucing jelek lagi kucingnya makanya menggaul yang ganteng lo jadi riski itu kalau galau galau kita tiba-tiba langsung kenapa galau? ini kebelitan PS gitu ya? dia pernah lu keputusan sama mantannya randu riski mau bunuh diri riski mau bunuh diri aduh bodoh riski mau bunuh diri riski-riski yang di video yang pertama iya iya bener 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 gara-gara cewek astaga bodoh maaf maaf namain demi konten riski patah hati galau bunuh diri akhirnya kan orang tuanya bingung gitu kan dikasih apa aja yang dia mau membelikan PS3 PSP, HP baru waa anjir gara-gara galau doang ya galau doang kamu kalau galau? sudah misalnya aku galau di rumah diam aja nanya mamaku berapa galau? iya mah keputusan mati aja capek aku hidupi kamu hahaha iya itu yang kaya itu kayak riski itu kaya kalau aku tindak di tengah-teng aja sama seperti hukum sebab akibat tadi oh bener karena bergaulnya sama anak-anak komunitas yang mayoritas miskin hahaha sebenarnya kita miskin juga yon apa itu? kamu loh kerja gajimu berapa? 6 juta 6 juta waktu itu aku pengangguran yon muka pak iya saya biar punya orang punya 10 juta orang gak percaya kamu nih beli kolor nih misalnya kan harga 50 ribu kalo pake kolor jalan di mall orang ngiranya asli aku biar pake kolor harganya 10 juta juga dikira sospak hahaha sospak ada yang tau sospak disini? ada tau ini orang musuh salim semua nonton hahaha jadi kedepannya nih untuk Jackie nih apakah tetap bertahan di standart Covid di Samarinda atau mau cari teman doang atau pengen ngejar sesuatu nih? gak tau ya aku kalo di standart Samarinda ini lebih senang ngumpulnya sih lebih senang ngumpulnya ya? iya kan dengar-dengar anak komunitas ini rencana mau bangun perumahan kan? selalu kompleks semuanya anak komunitas apa jadinya? jadi setiap malam kerjanya numpul aja hahaha gak ada kerja buat pake samati semua pengangguran, bekumpulan, ketawaan tapi ada pengalaman unik gak? selama kamu sekarang baru sudah kurang lebih jadi juta menurut ada pengalaman yang unik kamu nonton contohnya kayak apa? ya kalo misalnya kamu lagi panggung terus ada yang teriakin apa gitu atau kejadian kamu jatuh atau apa gitu tapi kan aku pernah nampil salah satu acara yang agak gede sih iya gimana? spesial show-nya standart Samarinda oh gitu? TDTB wow dari Timor Borneo yang pertama itu saya nampil oh kalo saya yang ketiga ya? gak tau iya yang kemarin sama Mas Gama pokoknya saya pernah nampil yang pertama udah pernah ya? itu prestasi terbesar saya wow tapi ini ada pernah nih cerita nih bang apa itu? dulu kan TDTB tour itu ada yang pertama kedua ketiga kan? yang ketiga itu cuma di Samarinda doang yang satu dua itu tour dari Kalimantan saya pernah dengar kabar nih katanya TDTB sudah keluar poster ya termasuk anda disitu bukan keluar poster apa itu? tag foto poster tag foto poster ada bapak jaki disitu foto dengan ganteng ya kenapa tiba-tiba tidak jadi tampil kan? sudah ada di foto tapi gak jadi tampil kenapa? itu karena pertimbangan penjualan tiket hahaha daripada tiket tidak laku kan karena ini si Ani gak lucu kenapa tampil? hahaha jadi jadi mempertimbangkan keuangan ya keuangan ini sebenarnya ada campur tangan dari Setiawan Yogi iya loh hahaha sebenarnya tuh ini salah satu yang bikin Adit itu berkesan gitu sama aku oh kenapa-kenapa? di TBTB1 itu aku bisa naik itu karena Adit oh karena Adit dia yang dukung dia yang dukung dia bilang jawabnya nih naik sekali dia lama sudah lama oleh komunitas belum naik-naik belum pernah naik sama sekali oke tapi bapak jauhnya Yogi oh gak bisa hahaha ganteng-ganteng lucu-lucu ini gak bisa disawakkan ya biar kamu ganteng gak lucu sampah hahaha hahaha itu pengalaman lebih pengalaman ya tapi ini jadi intinya teman-teman kalau kita apa yang kita inginkan misalnya kita di komunitas stand up komedi sama Rinda terus kita gak lucu misalnya kita sudah berusaha gak lucu yaudah kita baru kemana aja biasa aja sebenarnya komunitas stand up ini bukan untuk orang-orang yang lucu gak harus kamu gak mau ngumpul itu sekarang kamu pernah open mic gak kalau misalnya mau buku kita asik gitu asik asik mungkin kita butuh admin di stand up bener banget dan bapak jaki sudah menjalani selama 5 tahun hahaha berkat 5 tahun jadi admin pernah jadi ketua iya dan sekarang jadi prestasi apa ha? ajudan gubernur wah itu orang stand up itu insya Allah hahaha terima kasih bapak atas waktunya untuk berbitnya bincang di youtube saya yang sampai ini jangan lupa kalau youtuber jangan lupa komen, like, subscribe aduh bang saya gak pede ada yang nonton juga syukur hahaha oke dah terima kasih terima kasih banyak assalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih